Terima kasih masih bersama kami, sahabat perempuan di cerita perempuan. Nah kalau tadi kita udah ngobrol bareng sama Puput Melati sama UGB, kali ini ada seorang bintang tamu lagi yang akan bergabung bersama-sama kita. Ini bedanya, kalau Puput kemarin kehamilannya stripping ya. Setiap tahun hamil, habis itu punya anak, tiga dalam jarak yang cukup dekat. Tidak sengaja sih sebetulnya. Tapi langsung berturut-turut jaraknya setahun setahun setahun. Nah bintang tamu kita yang berikut ini, akhirnya hamil anak kedua setelah 8 tahun jaraknya. Pakai season nih kalau gini. Pakai season ya, langsung saja kita panggilkan ini dia Astri Wallace. Hai Mbak Astri. Hai. Halo. Assalamualaikum Mbak Astri. Aku kangen sekali sama Mbakku yang satu ini. Iya Mbak. Ini kita syuting bareng. Mungkin campik aja Mbak. Mungkin campik aja Mbak. Fasif show bareng ya waktu itu ya show-nya. Apa kabar? Nih yang begini nih yang bikin sebel ya. Hamil tapi langsing. Oh ini hamil. Baru tiga bulan, baru tiga bulan ke tujuh. Baru hamil. Baru hamil. Kalau kita jalan berdua Mbak sampai hamil. Baru tiga bulan. Ini Mbak baru tiga bulan tapi malah kehilangan berat badan dua kilo. Oh malah turun? Iya. Morning sickness? Mereka suka makan kali ya. Iya morning sick ya. Jadi kalau dulu sih gak ada masalah. Waktu Ibam semua dimakan. Yang sekarang? Beda. Berbeda? Iya. Oke jadi Astri ini dari Ibam ke hamil yang sekarang jaraknya delapan tahun. Lapan tahun. Ini finally direncanakan atau memang kemarin sengaja menunda atau bagaimana? Enggak Sa, justru gak direncanakan sama sekali. Justru tadinya rencana terus kita tespek apa misalnya telat ya. Ini curhat melulu sama aku. Apa kapan ya? Apa kapan ya? Lah benerah aku tau. Industrinya kita mengundang asli-asli khusus loh sendiri loh sebetulnya. Ini mendalam cerita curhatnya. Iya. Abis itu terus akhirnya tespek gak. Tespek gak. Nah terakhir waktu itu. Tespek gak tespek. Iya maksudnya gak berhasil gitu terus. Dan memang gak KB ya? Enggak. Enggak KB gak apa. Terus mas gue tau-tau kayaknya kok maaf ya ini kalau pembalut tuh kan setiap bulan di stok. Kayaknya kok numpuk ya? Astri kamu tes deh kata suamiku dibeliin pagi-pagi. Aduh mas Galim masih berharap aja kan gitu. Udah akhirnya terus yaudah tespek terus saya taruh aja di meja gitu. Terus pagi-pagi dia bilang Astri gitu. Positif. Wow. Senangnya. Setelah diperiksa malah justru udah tiga bulan. Udah tiga bulan. Gak berasa selama tiga bulan. Gimana rasanya Astri dulu direncanakan tidak dikasih. Sekarang pada saat tidak direncanakan malah diberikan. Kayaknya kita emang mesti pas sekali lah itu Allah ya. Maksudnya apa-apa tuh kadang ya kita bisa berencana tapi emang semua Allah yang menentukan itu. Rizkinya dari Allah. Iya. Jadi baru dikasihnya sekarang ya. Untung mas kayak suami saya gak berhenti berusahaannya. Itu sudah tentu ya. Gimana kalau respon suami pada saat tahu positif. Begitu dia tahu sih. Begitu dia tahu hamil terus dia duduk gitu. Kenapa mas duduk? Gak apa-apa. Mikirin uang sekolah ya deh. Uang sekolah kan sekarang amit-amit. Tapi ya. Tapi dia mikir gini. Ini curhat kalian lah. Iya curhat. Terus dia bilang gini. Aduh. Tapi ini. Kenapa mas? Udah lupa gimana gendong bayi. Karena lah 8 tahun Ibang udah kemana-mana sendiri. Sama kayak ngendong ibunya aja. Bisa aja. Kalau Ibang sendiri gimana? 8 tahun kan semua perhatian tertuju pada Ibang. Sekarang begitu tahu akan punya adek reaksinya gimana? Saya pikir tadinya akan sebel, akan apa. Tapi enggak. Ternyata Ibang ya. Tapi Ibang emang pengen punya adek. Emang pengen punya adek. Lihat Oki kemarin udah punya baby. Mami suatu pagi dia pernah nangis pagi-pagi. Ibang ini sendiri. Kakak saya punya dua, adek saya punya dua. Ibang mana adeknya? Tetangga-tetangga saya kebetulan dua-dua semua. Masa aku sampai seumur hidupku sendiri? Ini dia anak ya di belakang kita. Terus dia bilang. Pokoknya nanti aku 8 tahun. Aku masih punya adek ya. Aduh gimana caranya ini. Kebetulan ulang tahun dia kan nih. Beberapa bulan lalu Agustus. Jadi kemarin pas pagi-pagi. Make a wish-nya itu punya adek. Iya dia make a wish-nya ini punya adek. Terus begitu tahu. Ibang mau punya adek. Wah gitu dia jukir balik. Dia jukir balik. Salto ganda. Iya kalau telepon bukan mami di mana. Adek gimana mami? Lucu banget ya. Dia biasanya pelit sama makanan. Sekarang kalau minta dong gitu. Oh iya buat adek. Adeknya mau ya gitu. Bukan buat bunda ya. Bukan buat adek. Maminya alasan aja. Padahal ngiler makanannya. Iya. Lucu tapi ya. Dia memang mengharap punya adek di usia 8 tahun. Dan akhirnya terkabul. Alhamdulillah bisa dikabulin. Kalau dulu Asri. Aku lebih susah lagi permintaan anakku. Apa? Aku mau punya kakak. Ya udah lewat waktunya. Lewat. Oke ini sekarang kan hamil lagi. Setelah 8 tahun menanti. Bisa dibilang pasti semua jadi excited banget dong. Suami jadi ngebatasin gak? Nggak. Bekerja. Kalau dulu kan kalau syuting jungkir balik. Jungkir balik. Kalau sekarang gak mungkin kan jungkir balik. Justru sebenarnya kemarin ternyata pas aku hamil itu adalah. Masih jungkir balik? Pas saat aku fighting sama si Deddy Kobusier itu. Kemarin main film Triangle. Itu lagi hamil? Lagi hamil. Ternyata lagi hamil. Misalnya koprol ternyata itu udah 2 bulan berarti hamil. Kita review lagi. Ya ampun Sri. Berarti tuh kata si Deddy Kobusier. Dia bilang. Sri lo tuh berarti hamil 2 bulan main film sama gue. Iya dad. Nggak tau. Dia mula brojol ya. Iya mula brojol makanya. Ternyata jumpa litan. Tapi kehamilan pertama dan kedua ini kan tadi Astrid sempat bilang. Rasanya berbeda. Mual-mual. Muntah-muntah gitu. Terus lain itu apa lagi perbedaannya? Bedanya banyak ya. Sekarang aku survei alat-alat kehamilan. Lucu-lucu banget dulu. Belum ada. Amil kan? Iya. Maksudnya anak-anak. Alat anak-anak sama ibu hamil. Itu sekarang nih aku pakai penopang perut tuh kayak gendong ya. Dulu kayak 8 tahun lalu nggak ada. Belum ada. Belum. Cuma kendit ya. Sekarang udah ada. Aduh lucu-lucu deh. Oke. Tapi kan dulu hamil berarti di usia masih 20-an ya Astrid. Sekarang 30-an. 37. Nah sama dong kita ya. Nah apakah berbeda rasanya? Jadi lebih hati-hati nggak sih seorang Astrid welas? Kita akan bahas lagi nanti. Jangan kemana-mana tetap di cerita perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.